Intro Saya gak kenal kamu Kamu bukan istri saya lagi Kamu kenapa sih mas? Maksud kamu tuh apa? Siang malam aku tuh selalu nunggu kamu dateng mas Waktu aku ngelahirin anak kita aku selalu nunggu kamu dateng Bahkan sampai anak kita sakit dan dia meninggal aku selalu nunggu kamu dateng tapi apa? Kamu tuh gak pernah ada di samping aku tau gak? Kamu gak pernah ada di titik terendah dalam hidup aku mas Saat saya melakukan tugas Kamu dan Iqbal berhianat Kalian berdua Menerkam saya dari belakang Saya benci sama kalian Aku benci Janji kamu dulu ternyata bohong Saat saya sekarat Saya selalu berdoa sama Tuhan Saya meminta kehidupan sekali lagi untuk bertemu istri saya Tapi ternyata kamu deket sama Iqbal Hati siapa yang tidak hancur Stop mas Kamu tuh gak pernah tau gimana rasanya jadi aku Kamu gak pernah tau gimana rasanya ada di posisi aku mas Jadi apa? Jadi kamu bisa jalanin hubungan sama Iqbal Secepat itu kalian saling suka ya Atau jangan-jangan dari dulu kamu disuruh suka sama Iqbal ya Gak mas Mulai sekarang Saya gak mau kenal kamu lagi Mas Rio aku mohon mas Kamu jangan tinggalin aku lagi mas Temang-teman Wabangiencies Tu namah Mi-muda Kamu jangan pergi Dia Ibal, terima kasih ya. Lagi-lagi kamu udah nyelamatin Tante. Sama-sama, Tante. Udah tugas kewajiban saya buat nyelamatin orang. Ya, tapi sesuai dengan janji Tante. Kalau gitu, nanti malam jam 7, jangan lupa ya. Tante coba sih untuk mengatur pertemuan kamu sama Syafa. Kamu tahu kan, kafe langanannya Syafa? Iqbal, kamu tuh emang cowok gak gentle ya. Pakai maafatimah maku segala lagi. Awas aja kamu ya. Sama-sama, Tante. Udah ngerti masalah saya sama Syafa. Iya, sama-sama. Eh, ngapain kamu ke sini? Iya, aku ke sini cuma mau nganterin mama kamu, Fah. Udah deh, kamu tuh gak usah sobaik sama mamaku. Mama juga ngapain pulang dianterin sama dia? Maka misalnya naik taksi. Memang tadi tuh naik taksi. Tapi waktu di jalanan sepi, anak buahnya Ferry tuh hadang. Kalau mama tuh gak ditolong sama Iqbal, gimana nasib mama? Kenapa sih kamu? Mah, dia tuh cuma caper sama mama. Dan kamu gak usah sekegantengan. Kamu urusin aja tuh cewek-cewek kamu. Syafa, stop. Kamu tuh udah salah. Salah faham terhadap Iqbal. Iqbal itu gak seperti itu, dia baik. Mah, kamu kok jadi belahin dia sih? Syafa, Syafa. Aduh. Iqbal, Tante minta maaf ya. Tante coba bicara baik-baik nanti sama Syafa. Tapi tetep jam 7 malam. Jangan upaya. Iya, Tante. Lain kali Tante harus hati-hati ya. Karena anak buah Ferry masih ngincar Tante. Oh iya, Tante. Ini kartu nama Pak Fiky. Kalau Tante butuh pengawalan, tinggal telepon nomor itu aja. Terima kasih ya, Iqbal. Ya, sekarang memang Tante harus hati-hati. Karena Ferry itu orangnya sangat jahat. Jangan lupa jam 7 malam di cafe. Iya, Tante. Makasih ya. Saya pamit pulang dulu. Makasih, Iqbal. Benar-benar gak ada yang bisa diandalkan. Punya anak buah semuanya bodoh. Gak pecus. Maaf, bos. Tapi Iqbal terlalu kuat, bos. Diam. Jangan membantah kalau saya sedang ngomong. Bodoh sekali kalian, Iqbal. Bodoh. Kalian jangan banyak. Masa dengan Iqbal seorang saja. Gak mampu. Bapak, gak usah khawatir. Saya akan menghabis Iqbal dengan tangan saya sendiri. Ngapain kamu datang ke sini lagi? Saya sudah gak percaya sama kamu. Kamu sudah mengkhianati kepercayaan saya. Maafkan saya, Pak. Saya janji. Saya akan setia pada Bapak. Mulai hari ini, saya sudah putus ke hubungan saya dengan Tika. Saya akan bertarung habis-habisan dengan Iqbal. Dan saya gak akan kasih Iqbal kesempatan hidup lagi. Saya bukan Ryo yang dulu lagi. Mulai sekarang, saya gak akan pakai topeng ini. Iqbal kesini duduk. Capek ya? Tidak. Tidak. Aku kesini cuma mau ganti baju sebentar, terus aku pergi lagi. Aku sudah janji sama siapa mau makan malbar. Ya, Bang. Kok pergi sih? Kan tadi kamu bilang kalau siapa udah gak mau langsung ketemu sama kamu. Dan aku sama sekali gak punya perasaan apapun sama kamu. Lebih baik kita akhirin sama saja. Jadi aku mohon sama kamu, jangan berharap sama aku. Kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu banget? Kamu tuh jahat tau gak? Tidak. Aku gak mau Syafa salah paham lagi sama aku. Dan mulai besok, kamu harus cari tempat tinggal yang lain. Karena aku gak bisa menampung kamu disini, Din. Baah. Maafin aku ya. Mbak. Mbak. Hei, Pak Tika. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mbak Tika. Mau ikut, kesini mau ikut nonton apa? Bola dinas belum. Bola dinas. Amin. Enggak, bukan. Saya kesini mau cari Iqbal. Wih, bal. Anu, Pak. Iqbal hari ini gak masuk. Mungkin dia sakit. Gada di kos-kosanya. Sakit? Kok dia gak bilang sama saya, Pak? Mungkin Iqbalnya lupa mau kasih tau kok dia lagi sakit. Eh, Ayambe mau Pak anterin ke sana. Ih. Gak usah deh. Yaudah, makasih. Saya pamit dulu ya, Pak. Oh, iya. Ayo. Dan juga sayang terjuruh mau. Apa? 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 Terserah dong. Mamin yang suka lagi nih. Usaha kok. Kamu akan menyesal. Kalau kamu tahu. Ya apa mama kamu yang sebenarnya. Yang paling penting adalah papa selalu sayang sama kamu. Apalah yang membunuh orang tua kandungkamu. Kenapa sih gak ada yang berhati-hati sama gue? Aku udah punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kau seanahnya. Ibu sama ayah masih ada. Kau gak mungkin kesepian kayak gini. Halo. Dinda. Kembalilah, Nek. Maafkan papa. Apa gak bisa hidup tanpa kamu? Enggak, Pak. Dinda gak mau balik rumah. Dinda gak sudi hidup sama membunuh. Dinda gak mau balik rumah. Enggak. Sekali lagi, Dinda bilang. Dinda gak mau balik rumah. Dinda gak mau balik rumah. Tidak. Dinda gak mau balik rumah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak, aku gak peduli. Yang aku mau, sekarang juga kau pergi dari sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.